Terima kasih masih bersama kami. Anda masih bingung mencari bingkisan hari raya untuk keluarga, terutama anak-anak. Mengapa tak coba coklat karakter berbentuk tokoh kartun yang mengemaskan. Dengan warna-warni dan unik, camilan satu ini cocok untuk dijadikan bingkisan lebaran nanti dan berikut liputannya. Berawal dari usaha coba-coba, Lia Alfiani membuka bisnis coklat karakter rumahan. Perbahan dasar sederhana yaitu coklat aneka warna, coklat karakter buatannya banyak digantrungi konsumennya, hingga ke Indonesia bagian timur. Coklat buatan Lia diklaim aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak karena tanpa pengawet dan pewarna tambahan. Terdapat puluhan karakter yang ditawarkan mulai dari karakter kartun, karakter berbentuk jajanan pasar, hingga bertema khusus seperti Idrul Fitri. Aman insya Allah, karena dari bahan coklatnya itu, dari sananya itu benar-benar dari coklat asli gitu. Jadi warnanya itu gak ada tambahan pewarna lagi nih lagi. Kayak misalnya kuning, itu rasanya banana. Kalau misalnya ores, ya ores. Alpukat itu yang hijau. Udah itu aja sih. Meski awalnya terkenala dengan adanya pandemi COVID-19, namun usaha coklat karakter milkyah ini mampu pertahan. Walaupun pesanan tak seramai biasanya, kali ini coklat produksinya mampu memenuhi pesanan 8 ribu toples. Coklat lucu warna-warni ini dibanderol dengan harga cukup terjangkau, mulai dari 40 ribu rupiah hingga 160 ribu rupiah per toplesnya. Nah pemirsa, coklat rama anak ini bisa menjadi alternatif Anda sebagai pinggisan untuk dikirim ke sanak keluarga saat lebaran nanti. Dari Pegasi Jawa Barat, Nila Matsuna, Mas Turi, dan Yudi Risaldi, INews melaporkan.